Ambil oleh Legman di sana, Legman dengan tenang kuasa di Umpan Pekil, namun tidak mengenai ada teman di sana, Umpan yang melebar ke kil. Kembali coba bangun serangan dari Semail Prokorto, Umpan tarik kemana sekali, ke arah jongi maksudnya, namun lebih dekat ke arah penjaga Wang Edi. Dapat menangkap bola dengan sempurna hari ini, timang-timang bola, lakukan sudah, tempatkan jauh ke depan di sana ada Aan, namun lepas kontrol di sana, ada Norfung 29, agung, agung. Umpan tarik saja ke arah Leo, melebar ke kiri, di sana ada Marty. Fullback kanan, kecil namun lincah, kali ini Marty angkat ke depan di sana ada Norfung 3 Tony, Tony ke tengah, biarkan saja, ada Ekwi, Ekwi kembali kuasik bola, Ekwi, mana menggiri bola, dripping bola, Umpan melebar. Ada Norfung 19, Cokong berbayang, ini lepas kontrol, hampir saja. Tempakan dari Torfung 28, Luki rupanya, keras namun bola ribon, namun kembali dapat di kue sepenuhnya oleh Edi, tembakan gawang, lakukan sudah di sana ada. Pemain-pemain dari Pasir Legend di sana ada Robert Sirit, masih gocek bola Robert Sirit, kali ini bukan jauh. Tanduk saja oleh Wely, atau Agung, kita lihat. Pemain belakang dari sebelasan, smile bola per tahun, namun bola keluar menikalkan arena pertandingan. Lepar ke dalam, bukan sudah ada Alex Man di sana, namun bola dapat dikuasai oleh Tony di sana, ada Aan. Kembali dapat dipotong saja oleh Ekwi, kuasai bola sepenuhnya ada Marti Leo, satu lawan dua kali ini, keluar dari sarangnya, hampir saja. Untung di sana masih ada Yitno, ada Jalu, Umpan jauh ke depan di sana, namun masih ada Marti Tanduk dan kepalanya, jatuh di kaki Norfung 17, Hendro. Hendro mulai bersekanan di sana, ada Yongki, masih Yongki, mencari kawan berbebas, masih Yongki mengiring bola, akan ke tengah, ada Tony di sana, Tony kembali ke arah Yongki, permainkan bola, Umpan dengan kaki kirinya kali ini, nomor 30, berdiri bebas, berbaca di sana, namun masih ada Karnoto di Pantolai Wely, ada Tony, masih intercept yang manis dari Jadu, kali ini serangan balik lewat, Aan di sana, ada Legman tarik ke belakang, Gusto kembali ke depan kali ini, ada Norfung Duba, kuasai bola, Umpan meletak ke kanan, dan ada Norfung 14 dari legend, Pasir, iya kita lihat, Umpan terobosan terobosan, dan ada Lehmann kuasai bola, kembali ke arah Aan, kerjasama, 1-2 manis kali ini, kembali Norfung 12, cukup saja di sana, namun dibiarkan tidak terbaca oleh Aan, dan dengan mudah diamankan Agung, pendek saja Umpan dari Wely, kali ini Luki dengan tenang, mengiring bola, pendek di sana ada Tony, permainan bola, delay bola kali ini, coba bangun serangan, will apply dari belakang, namun kembali dapat diberotong oleh Aan, Karnoto, Umpan jauh ke depan, kembali jatuh di kaki, Luki di sana, kembali Aan dapat merput bola, masih ada sirit, kali ini ada Tony, main berputar-putar, kembali ada Ronald, Ronald, kali ini, ah apa yang terjadi, handsball rupanya, terlihat oleh pengadil di sana, jalur, iya, kita lihat, iya, ada beberapa meter dari kotak 16, ada peluang untuk menyamakan kedudukan kali ini, jarak yang ideal untuk melakukan tembakan bebas, langsung kali ini diambil oleh Wely, Algojo, ekskutor dari tembakan bebas ini, sementara 4 orang dari Pasir Legend, melakukan wadepakar betis, ancang-ancang Wely, langsung, terbang di sana, Edi, tetap, memeluk bola, untuk kesekian kalinya, kali ini Edi menyelamatkan jawangnya dari tembakan bebas, yang dilakukan oleh Wely, kali ini tembakan, sudah lakukan, potong saja oleh Wely, kali ini, tengah di sana ada, Endro, masih Endro kuasa bola, sekarang Yogi, tarik ke belakang di sana, ada Marty, sesama dengan Tony, Tony upan jauh, tapi sayang, di sana ada sirit, potong bola, ada Egui, kembali, nabur jatuh di kaki, jalur kusok, kocek bola lepas, Yogi, terus, iya, kali ini, tembakan keras, dari Yogi, menembus, tidak bisa, dipotong, atau ditangkap oleh Edi, kesalahan, yang terjadi, iya, dari, penjara, pemain belakang, Gustaw tidak lihat, mampu dimanfaatkan, oleh Yogi, merupakan ketutukan, menjadi satu-satu, di, babak pertama ini, timbang saudara-saudara, kita lihat, kembali, bola bergulir, dari titik tengah sana, ada, ropet sirit, coba kuasa bola sepuluhnya, masih ropet sirit, mencari kawan, berbebas, saat ketengah, ada Eguan, tarik, namun jatuh, di kaki Yogi, ada Luki di sana, angkat ke depan, pemain yang baru masuk, kali ini, merupakan kekuasa bola, empat ropet sirit kali ini, terjatuh kali ini, dipotong saja oleh Luki, ya, ada, Luki, kuasa bola, bersama dengan, merupakan kekuasa bola, namun jatuh di kaki Iwan, kali ini Gustaw, Gustaw, ada Karnoto, satu saja bola jauh, ke Lampung tinggi di sana, lepas bola, kali ini, ada Agung, Weli, kekuasa bola, masih Weli, pemain yang senior, namun masih lingkah, kita lihat, sisa-sisa, ya, percayaan masih terlihat, kali ini ada Duki, upang Karatoni, ya, motor serangan dari kesekelasan, Smile, kembali ada Duki, dengan kaki kirinya, Karatoni, ada ropet sirit, terjadi perputan, ada Iwan, dan, buang saja bola, meninggalkan arena pertandingan, lepar ke dalam, diambil oleh Duki, sudah lakukan di sana, ada Tony, namun lepas ada Karnoto, angkat jauh ke depan, Jandil Junor, pengunam, tasir kita lihat, sekarang, Aan, bersama dengan, Iwan, kali ini, Iwan, ke tengah kembali ke arah Aan, Aan, masih, upang terobosankara, terlalu tajam, tidak bisa dikejar, keluar bola, meninggalkan arena pertandingan, lakukan sudah lempar ke dalam kali ini, Agung, bersama dengan Weli, di daerah pertanian sendiri, akad, upan tarik ke arah Leo, penjahat gawang, di sana, kembali adanur, ke Indro, sepatuasai bola Indro, di sana, melebar ke kiri, di sana, di sana, jatuh di kapi, pensiun, Yitno, tarik ke belakang, ini, kembali ke arah Yitno, di daerah pertanian sendiri, seperti bayangin oleh,